Intro Oke, dilangsir koran viral dari info lantas 2 Viral, 2 anak kembar albino mirip bule asal Winogiri Pada Rabu tanggal 2 bulan 9 2020 Lokasi di Dusun Gadungan RT01 RW03 Desa Nambangan Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri Rumahnya terletak di pinggir jalan desa tidak jauh dari perbatasan Wonogiri Sukoharjo Orang tua keduanya lahir dari pasangan orang tua Nunung Kristianto 44 tahun dan surat Mi 35 tahun Keterangan dari dokter bahwa anak kembar ini albino yang sempurna Albino adalah kelainan dinetik yang diwariskan setidaknya dari salah satu orang tua Walaupun penampilannya berbeda, albino kebanyakan tidak menerita gangguan kesehatan yang berarti Pasangan suami istri ini memiliki anak kembar albino bernama Nadira Nur Ainiyah dan Nadia Nur Azahra Karena albino, Nadira dan Nadia pun berbeda dengan kebanyakan anak lainnya Kulit dan rambutnya putih seperti bule Surat Mi menceritakan dia dan suaminya sempat dikira pembantu oleh orang-orang saat mengajak anak kembarnya itu keluar rumah atau berwisata Kendati demikian, dia tidak marah Ia justru berusaha menjelaskan bahwa anak kembar albino itu memang anak kandungnya Bukan anak asil seringkuh ya Banyak yang tidak percaya kalau kami orang tuanya Ada yang menanyakan keberadaan orang tua si kembar saat kami berjalan bersama, kata Surat Mi Dua bulan ini kembali ke Wonogiri, sebelumnya tinggal di Banten Ketika mengandung si kembar, tidak ada masalah pada kehamilannya Hanya saja dia tidak menyadari bahwa sedang hamil hingga usia kandungannya tiga bulan Proses kelahiran melalui operasi cesar Nadira dan Nadia lahir di Banten 17 Januari 2017 Namun mereka kini tinggal di Wonogiri mengikuti orang tuanya Kristianto kembali ke Wonogiri untuk merawat ibunya yang sakit Kini ibunya sudah sembuh, sementara Kristianto milih tetap di Wonogiri dan menjadi petani Selain Nadia dan Nadira, Surat Mi dan Nunung Kristianto Ini juga memiliki satu anak lagi, kakak si kembar Nabila Nur Cahyani Saat ini sudah menginjak remaja kelas 7 SMP Nabila tidak albino, kulitnya sawah matang seperti kedua orang tua